Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indar Tanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Para Gembala Menyembah Yesus Ayat Hafalan Lukas Pasal 2 Ayat 14 Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pekabaran pelajaran ini, kita menyembah Allah yang menuntun kita. Ketika engkau menerima sebuah hadiah, apakah engkau berterima kasih kepada yang memberikannya? Saya harap engkau berterima kasih. Berterima kasih kepada orang karena hadiah mereka sangat penting. Masih kagum dengan apa yang mereka lihat pada tengah malam itu? Para Gembala yang waspada itu mengobrol satu dengan yang lain. Para malaikat yang sudah datang kepada mereka pada malam itu, kini sudah pergi. Betapa sebuah kabar yang indah yang telah disampaikan para malaikat itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mungkinkah itu benar? Apakah mereka akan menjumpai Mesias, juru selamat mereka di kota yang dekat itu? Betlehem sudah terkenal sebagai kota Daud. Dan itu dekat dari lareng bukit di mana para Gembala itu menjaga domba-domba mereka. Tetapi, mengapa Mesias itu akan terbaring di dalam sebuah palungan? Itulah yang dikatakan para malaikat itu. Sebuah palungan? Bagaimana kah itu bisa terjadi? Bisakah Mesias, juru selamat dunia itu, sudah datang kepada mereka sebagai seorang bayi? Mereka tahu bahwa bayi-bayi yang baru lahir dibungkus di dalam potongan-potongan kain yang halus. Untuk membuat mereka tetap panas dan kering. Tetapi bayi-bayi itu dirawat di dalam sebuah rumah. Bukan di dalam sebuah gudang dengan hewan-hewan. Tampaknya itu begitu aneh. Mari kita ke Bethlehem dan melihat sendiri, kata salah seorang Gembala. Tuhan sudah menyampaikan kabar ini kepada kita, kata Gembala yang lain. Mereka ini adalah malaikat. Saya yakin tentang itu, teriak yang lain. Saya percaya kita harus pergi juga. Jadi, di malam yang larut itu, para Gembala tersebut pergi ke Bethlehem. Di sana, dalam sebuah kandang hewan dekat sebuah penginapan, di mana orang-orang tidur relap, mereka dapati apa yang mereka cari. Seorang bayi dibungkus dengan pakaian halus, terparing di dalam palungan. Bagaimanakah mereka menemukan kandang hewan di mana bayi itu sudah lahir? Sesungguhnya, Tuhan menuntun mereka ke tempat itu. Dan di sana, mereka ceritakan kepada orang tua bayi itu tentang kunjungan malaikat dan kur para malaikat yang sangat indah yang menyanyikan kata-kata pujian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengan keheningan, para gembala itu sujud mengelilingi palungan. Disitulah mereka menyembah juru selamat mereka sementara orang tua bayi itu menyaksikan. Semuanya terlalu cepat berlalu karena hari sudah mau siang. Para gembala itu harus kembali melihat domba-domba mereka. Dipenuhi dengan sukacita, mereka harus menceritakannya kepada orang lain. Setelah mereka tinggalkan kota itu, mereka tidak bisa menyimpan kabar baik itu. Lalu mereka sebarluaskan kabar itu kepada semua orang yang mereka jumpai. Seraya memuliakan dan memuji Tuhan, mereka ceritakan kunjungan para malaikat, bayi dalam palungan, dan Tuhan yang memberikan pekabaran itu kepada mereka. Yusuf dan Maria senang karena para gembala itu sudah datang. Dengan senang hati, mereka mengundang para gembala itu ke kandang hewan dan mendengar cerita mereka. Mereka juga kagum atas semua yang terjadi. Tentu saja Tuhan sudah menuntun para gembala itu dan Tuhan akan menuntun orang tua bayi itu sementara mengasuh karunia yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Para gembala itu tidak akan pernah melupakan malam itu. Mereka sudah melihat kekenapan nubuatan-nubuatan yang sudah mereka pelajari selama bertahun-tahun. Bahkan Maria pun tidak akan lupa. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Maria menyimpan semuanya ini dan mempertimbangkannya di dalam hatinya. Dia sudah menjadi Ibu Mesias, Juru Selamat Dunia. Apapun yang terjadi di masa mendatang, sesungguhnya Dia diberkati di antara para wanita. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab selanjutnya. Terima kasih telah menonton!